Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah serta Sekretaris dan Bendahara Keuangan segera membuat surat pertanggungjawaban kerja yang telah dijalankan dari awal tahun 2017 hingga memasuki akhir tahun 2017. Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Frederik Mucala Lenoh, meminta agar seluruh pimpinan, Sekretaris dan Bendahara Keuangan di masing-masing OPD di lingkup Pemkap Manokwari, dapat segera membuat laporan surat pertanggungjawaban anggaran kerja yang telah dijalankan dan agar dapat dilaporkan segera ke bagian keuangan dan aset daerah Kabupaten Manokwari mulai dari anggaran belanja dan program kerja yang telah dilaksanakan di awal 2017 hingga memasuki akhir 2017. Hal ini dimaksudkan agar kedepannya pencairan anggaran ke setiap OPD di lingkup Pemkap Manokwari tidak berdampak pada penahanan anggaran di tahun 2018 mendatang. Pemkap Manokwari 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 Leleno juga mengingatkan kepada OPD yang saat ini sedang melakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran atau RKA di tahun 2018 mendatang untuk secepatnya menyelesaikan seluruh rencana kerja anggaran yang dipusatkan di bagian keuangan dan aset daerah. Selama beberapa minggu ke depan sesuai dengan jadwal masing-masing OPD yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari Nantinya jika selama penyusunan tersebut ada OPD yang lambat dalam melakukan penyusunan RKA maka akan berdampak terhadap OPD lain yang juga sedang menyusun RKA-nya sehingga waktu yang seharusnya ditargetkan selesai dalam minggu ini bisa bertambah hingga menjadi beberapa minggu Yang berikut saya maju dengan semua pemerintah OPD supaya dapat pemerintah mereka kita pernah amat RKA itu ada banyak waktu yang telah ditentukan supaya tidak ditentukan salah satu OPD terlambat berarti itu terlambat kita semua untuk tolong ditentukan dan kita menunjukkan OPD mana yang tersebut menyusun RKA ada apa yang akan kami lakukan Berdasarkan informasi sebelumnya penyusunan Renjana Kerja Anggaran atau RKA tahun 2018 mendatang telah dikerjakan oleh beberapa organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari pada Senin 20 November lalu di bagian Keuangan dan Aset Daerah Natalino Kerewai mengabarkan